Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 2 bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dan tetap sehat serta semangat belajar di rumahnya Kali ini kita akan belajar di tema 4 hidup bersih dan sehat Sub tema 3 hidup bersih dan sehat di tempat bermain Pembelajaran 4 sampai dengan 6 Sebelum kita mulai mari kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Pembelajaran 4 Anak-anak bermain bola di taman dekat jalan raya Ketika mereka bermain banyak kendaraan lalu lalang Kendaraan mengeluarkan asap dari kenal pot Selain itu juga terdengar suara bising dari klakson Di sekitar jalan raya tidak aman untuk bermain Terdapat polusi udara dan suara bising kendaraan Polusi udara berbahaya bagi kesehatan pernafasan Polusi suara tidak baik untuk pendengaran Menurut kalian apakah tempat tersebut bersih dan sehat untuk bermain? Ya betul sekali Tentu lingkungan atau tempat yang seperti di lapangan bola tersebut Karena ada kendaraan yang lalu lalang Kemudian juga ada polusi udara Sehingga lingkungan tersebut tidak aman dan sehat untuk bermain Informasi yang telah kalian peroleh dari teks tadi Kalian tuliskan ya Alasan dan kenapa tempat tersebut tidak bisa untuk Atau tidak sehat untuk bermain anak-anak Apakah kalian tahu? Apa benda pada gambar ini? Pintar Coba Benda ini terbuat dari plastisin Kalian tahu plastisin ya? Ya plastisin itu sama dengan play doh atau malam ya Bus pada gambar terbuat dari plastisin Plastisin termasuk bahan lunak Plastisin bersifat lunak dan mudah dibentuk Warnanya juga beragam Ayo membuat kreasi dari plastisin Siapkan plastisin dan tusuk gigi ya Buatlah bentuk yang kamu sukai Ikutilah langkah-langkah berikut ini Berikut ini langkah-langkah membuat bus dari plastisin Yang ketiga Yang ketiga gunakan tusuk gigi untuk membuat jendela dari hiasan lainnya Kemudian yang keempat Sempurnakan bus dengan menambah spion Lampu depan dan belakang Kalian boleh membuat sesuai dengan keinginan kalian Tidak harus bus Langkah-langkahnya kalian buat sendiri Bus yang sudah jadi atau sudah kita buat tadi Bagus ya Coba perhatikan kembali gambar bus dari plastisin berikut ini Badan bus hampir menyerupai balok ya Balok adalah salah satu bentuk bangun ruang Coba sebutkan benda-benda lainnya yang berbentuk balok Kamu sudah mengetahui ruas garis pada bangun ruang Ruas garis tersebut dinamakan rusuk Selain rusuk pada bangun ruang terdapat sisi dan titik sudut Perhatikan gambar berikut ini Gambar berikut ini merupakan Bentuk bangun ruang, kubus, dan balok Keduanya sama-sama memiliki sisi, rusuk, dan titik sudut Hanya bedanya Sisi-sisi pada kubus sama Sedangkan pada balok sisi-sisinya ada panjang, ada lebar Kubus mempunyai 12 rusuk Sisi-sisi kubus ada 6 Yaitu sisi depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah Titik sudut kubus ada 8 Yaitu 4 di atas dan 4 di bawah Coba tentukan banyak rusuk sisi dan sudut balok Bandingkan dengan kubus ya Coba perhatikan soal-soal berikut Dari ketiga benda ini Manakah karya yang terbuat dari bahan lunak? Patung kayu? Bukan ya Boneka plastisin? Terbuat dari plastisin? Yap, betul Dari bahan lunak Kemudian teko dan gelas? Dari tanah liat? Yah, betul sekali Jadi teko dan gelas dari tanah liat Juga termasuk terbuat dari bahan lunak Jadi dari ketiga bahan karya tersebut Yang merupakan karya yang terbuat dari bahan lunak Yaitu boneka dan teko Serta gelas Jadi patung kayu tidak usah dicentang Lalu gambar benda dengan nama bangun Ruang yang tepat berikut ini Yang termasuk balok Yang termasuk kubus Yang mana ya? Nah, ditarik garis Yang termasuk kubus Ingat, sisi-sisinya Sama Jadi yang masuk kubus adalah Ya, pintar sekali Permainan yang berwarna biru Kuning merah ini Dan Kerdus itu masuk di kubus Kemudian lemarinya Masuk di balok Pintar sekali Untuk soal nomor tiga ini Tentukan banyak sisinya Ada berapa Rusuk dan titik sudutnya Ada berapa juga Jadi, kalian tuliskan A Terdiri dari banyak sisi Rusuk dan titik sudut berapa Begitu juga dengan Bangun ruang B, C, dan D Pembelajaran 5 Berikut ini adalah Percakapan antara Nina dan Adi Nina dan Adi Ingin bermain di teras depan Sebelum bermain Nina mengajak Adi Membersihkan teras terlebih dahulu Perhatikan baik-baik ya Percakapan Nina dan Adi berikut ini Nina Ayo kita bersihkan teras dari debu Agar bersih dan nyaman Kita harus menjaga kesehatan ketika bermain ya Adi 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 ambil sapu dan tikar dari dalam ya Kakak Nina Kakak menyapu dan mengepel lantai Setelah bersih Kamu menggelar tikar ya Adi Baik Kak Nina Kumpulkan ranting dan daun kering Kita bisa jadikan prakarya Adi Adi bantu menyapu halaman juga ya Kak Nina Iya Di Gunakan sapu lidi ya Adi Baik Kak Percakapan antara Nina dan Adi tadi Membahas tentang apa ya Ya Mereka Membahas Atau bercakap-cakap Mengenai Cara bagaimana Menjaga kebersihan tempat bermain Agar tetap nyaman Dan nyaman Untuk bermain Tindakan mereka Patut ditiru ya Mari kita baca teks berikut ini Dengan lafal dan intonasi yang tepat Kemudian kita jelaskan bagaimana informasi yang kita peroleh Setelah membaca teks tersebut Kita harus memperhatikan kebersihan tempat bermain Sebelum bermain Sebaiknya kita Membersihkan sampah di sekitar tempat bermain Misalnya Sampah daun Debu Dan kotoran hewan Kotoran hewan dapat membawa bibit penyakit Selain kebersihan Kita juga perlu Memperhatikan keselamatan di tempat bermain Benda-benda yang dapat membahayakan Perlu disingkirkan Misalnya Potongan kaca dan kayu Jika terinjak Kakimu akan terluka Oleh sebab itu Pastikan tempat bermainmu aman Kesehatan dan keselamatan bermain Harus selalu diperhatikan Informasi apa saja ya Yang kita peroleh dari teks tadi Kalian tuliskan hasil pengamatan kalian Dalam sebuah laporan sederhana Di buku tulis kalian Tulis dengan tegak bersambung ya Pada suri hari Beberapa teman Nina datang Mereka bermain mengoper bola Waktu bermain oper bola Nina dan teman-teman Bekerja sama dengan baik Kerja sama yang baik Sangat penting Kerja sama dapat Memwujudkan persatuan Sikap mau bekerja sama Harus dimiliki Agar terwujud persatuan Ketika bermain Sikap apa lagi Yang harus dimiliki Untuk mewujudkan persatuan Nah Berikut ini Adalah beberapa sikap Mana saja Sikap yang dapat Menciptakan terwujudnya Kebersamaan dengan teman bermain Coba kalian centang ya Dan Membuat kalimat Menggunakan kata-kata berikut Pada nomor 1 Kemudian tadi Sikap yang dapat Menciptakan terwujudnya Kebersamaan dengan teman bermain Di nomor 2 Pada halaman 70 Membelajaran 6 Berikut ini adalah Beberapa contoh Manfaat dari sikap bersatu Dengarkan baik-baik ya Cerita dari Nina Dan teman-temannya ini Teman-teman Nina Bermain di rumah Nina Ada Deli Lani Mary Dan Made Mereka bermain Tanpa membeda-bedakan Suku bangsa Dan agama Semua bermain Bersama Dengan rukun Sikap Nina Dan teman-teman Menunjukkan Kebersamaan Dan persatuan Dalam bermain Persatuan Ketika bermain Sangat Bermanfaat Misalnya Permainan Menjadi Lebih Menyenangkan Sebaliknya Sikap Tidak bersatu Dapat Menyebabkan Pertengkaran Nah Itu tadi Contoh-contoh Manfaat Dari sikap bersatu Apa saja ya Yang pertama Manfaatnya Yang kita peroleh Jika kita bermain Dan Tanpa Membeda-bedakan Suku bangsa Dan agama Kemudian Bermain Bersamanya Dengan rukun Yang kita peroleh Apa ya Bagus Permainan Menjadi Lebih Menyenangkan Dengan Sikap Bersatu Tersebut Akan terhindar Dari Pertengkaran Pinter Sekali Tidak Hanya itu ya Manfaatnya Diperoleh Dengan Bermain Secara rukun Kalian Boleh Tuliskan Manfaat lain Dari sikap Bersatu Ketika Bermain Dengan Rukun Dan Tuliskan Pula Akibat Jika Tidak Bersatu Ketika Bermain Setelah Bermain bola Nina Mencuci Tangan Bola Yang terjatuh Ketanah Dapat Terkena Kotoran Nina Mencuci tangan Menggunakan Sabun Lalu Ia Beristirahat Sejenak Sehingga Tidak Berkeringat Setelah itu Nina Mandi Membersihkan Tubuh Nina Rajin Merawat Kebersihan Untuk Menjaga Kesehatan Tubuh Nina Tahu Pentingnya Kesehatan Jika Kita Sakit Kita Tidak Bisa Bermain Cara Menjaga Kesehatan Tubuh Antara Lain Mencuci Tangan Sebelum Makan Dan Mencuci Kaki Sebelum Tidur Kita Perlu Mandi Setiap Pagi Dan Suri Hari Kita Juga Perlu Menggosok Gigi Setelah Makan Dan Sebelum Tidur Jagalah Kesehatan Tubuhmu Agar Tidak Mudah Sakit Masih Ingat Lagu Jagalah Kesehatan Sehingga Hidup Menjadi Bersih Dan Sehat Jagalah Lingkungan Mu Agar Bersih Selalu Kalian Boleh Menyanyikannya Lagi Di rumah Kita Harus Serajin Merawat Kebersihan Tubuh Amatilah Cara-cara Merawat Kebersihan Tubuh Pada Gambar Berikut Ini Tuliskan Pengamatanmu Mengenai Cara Merawat Kebersihan Tubuh Dalam Bentuk Laporan Ya Disitu Ada Adi Nina Sedang Menjaga Dan Merawat Kebersihan Tubuhnya Kalian Tuliskan Bentuk Laporannya Ayo Mengamati Di kamar Mandi Banyak Benda-benda Yang Berbentuk Bangun Ruang Bak Mandi Menyerupai Bentuk Kubus Kotak Sabun Mandi Menyerupai Bentuk Balok Banyak Benda Berbentuk Bangun Ruang Ayo Mempelajari Berbagai Bentuk Bangun Ruang Perhatikan Gambar Berikut Bangun Bangun Ruang Berikut Ini Memiliki Sisi Tegak Sisi Atas Sisi Alas Rusuk Dan Titik Sudut Setelah Kalian Mengetahui Bagian Bagian Sisinya Sekarang Kita Hitung Banyak Rusuk Sisi Dan Titik Sudut Pada Gambar Ini Rusuk Ada Berapa Kemudian Sisinya Dan Titik Sudut Kita Hitung Sama Sama Ya Rusuk Dari Bangun Ini Adalah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ya Pinter Sekali Rusuknya Ada Enam Kemudian Sisinya Ada Satu Dua Tiga Empat Kemudian Yang Bangun Berikut Ini Rusuknya Ada Bagian Atas Satu Dua Tiga Empat Kemudian Bagian Bawahnya Juga Empat Jadi Rusuknya Semuanya Ada Delapan Sisinya Berapa Bagian Alas Satu Kemudian Yang Bagian Atas Satu Dua Tiga Empat Maka Keseluruhan Sisinya Ada Lima Titik Sudutnya Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi Titik Sudutnya Ada Lima Saat Saatnya Kembali Berlatih Di Halaman 74 Alhamdulillah Hari ini Kita Telah Belajar Di Tema Empat Hidup Bersih Dan Sehat Subtema Tiga Hidup Bersih Dan Sehat Di Tempat Bermain Pada Pembelajaran Empat Sampai Dengan Enam Semoga Apa Yang Kita Pelajari Hari Ini Dapat Bermanfaat Barakah Ibu Akhiri Ihdinas Suratul Mustaqim Wallahul Muwafiq Ila Aqwami Tarih Thumma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh